Halo di Azam Pukeranjang Sekarang kita mau hantar ke nenek bilang Assalamualaikum warahmatullahi teman-teman Balik lagi di Raporadis Di video kali ini Saya mau ajak teman-teman semua Untuk melihat cara pembuatan papeda Alam mama saya Jadi ini papeda yang biasa mama buat Kalau lagi kumpul-kumpul keluarga Kalau misalkan lagi Misalkan hari minggu Lagi weekend gitu Mau makan-makan papeda Mama selalu bikin menu papeda ini So, yuk langsung ke cara pembuatannya Ini ikan untuk pembuatan papeda Ada ikan geropa, ada ikan mubarat Kita kasih jeruk Terus bumbunya Ini Ini bawang merah dikasih Bawang putih 5 Jahenya 1 ruas Kunyitnya 1 biji sepanjang telunjuk Cabai merah geritin segenggang Cabai kecil 5 biji Daun salan 2 lembar Daun kunyit 1 Daun pandang secukupnya Daun jeruk secukupnya Serai dikeprek Lengkuas dikeprek Terus Kita aduskan Kita masukkan semua bumbu Kita tambah kemiri Karena tadi lupa Ini baru kita kasih turun 4 biji Terus minyak dikit Terus kita haduskan Sekarang kita mau tumis bumbu Untuk ikan kuah Kita turunkan daun pandang Daun salam Daun kunyit Daun jeruk Lengkuas Serai Sudah harum Kita masukkan air sedikit Kita masukkan ikannya Yang sudah dikasih jeruk tadi Kita tambah air lagi Tambah air agak banyak Sampai terendam Terus Kita masak Sampai agak menyusup Halo Saya tidak ambil Belimbing Oke Ayo kita ambil Jangan sini Jangan Jangan Belimbingnya tinggi Tapi ini Belimbingnya agak tinggi Jadi ayah yang petik Ayah yang petik Boleh taruh sini Oke Sekarang kita mau hantar ke nenek Saya bilang Tapi ini belum mana-mana Halo Kita mau makan Bimbingnya Ayo cepat Let's go Let's go Makasih Ini kita masukkan garam secukupnya Kasih gula secukupnya Ini sudah mendidih Sekarang kita turunkan Belimbing Secukupnya tergantul selera Kalau mau yang agak asam Ya agak banyak Kita kasih kemangi Ini ikan kuat kuningnya Sudah masak Kita koreksi rasa dulu Terus Kita matikan deh kompornya Garam sedikit Biar tidak hitam Disini sudah ada air mendidih Kita turunkan Garam sedikit Ini untuk sayurnya Ini ada air sudah mendidih Kita sudah kasih garam Kita kasih air kuah kuning sedikit Biar jantung pisangnya tidak hitam Sekarang kita turunkan jantung pisangnya Karena ini papedanya Biar agak matang jagungnya Ini jantung pisang apa jagungnya sudah matang Jadi kita turunkan terong lagi Kita aduk Tunggu terongnya layu sedikit Terus kita turunkan daun bawangnya Ini terongnya sudah lembut Semuanya sudah lembut Jadi kita turunkan bayamnya Kita aduk Bayamnya layu Kita angkat Oke ini sudah matang Bayamnya sudah Kita matikan untuk kompor Karena yang belum dipotong lagi Oh iya Dipotong lagi Ini berat Ini sagu yang tadi kita beli dari pasar Sudah mau dijadikan papedak Mau disiram Sekarang kita siram sagunya Panas Kita aduk Ini dia sagunya sudah disiram Papedanya sudah jadi Tinggal dimakan Kita ambil kuah ikan Kita ambil kuah ikan Kita ambil kuah ikan Sayur ala orang bogis Sayur campur-campur Biasa juga Kalau papeda asli Sayurnya tumis kangkung Ini dipadukan dengan sambal terasi Sambal muntah Sambal muntah oke Sudah jadi Tinggal dimakan Oke itu tadi Cara pembuatan papeda Semoga bermanfaat Untuk teman-teman semua Yang mau bikin papeda di rumah Intinya kalau bikin papeda itu Yang penting ikannya harus seger Jadi ikan kuah kuningnya itu Pasti enak banget Kemudian untuk sagunya Kan tadi itu mama pakai Sagu basah Yang beli di pasar Kalau misalkan mau bikin di Jakarta Itu bisa pakai tepung sagu juga Terserah teman-teman bisa Kerasikan sendiri di rumah Jangan lupa Cobain resep itu Dan tag di instagram kita Di atdaporadis Jangan lupa like Comment dan subscribe Dan jangan lupa juga Share ke semua sosial media Yang teman-teman punya Saya Rahman Pamit Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax